assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin ini aku mau ngesop ya bunda dan teman-teman semuanya karena belum kebagian daging sapi ya aku ngesop baso aja belum kebagian daging sapi ya nih aku ngesop baso aja aku beli ya basonya satu bungkusnya itu 4.000 rupiah untuk bumbu sayur sapnya ini aku pakai bumbu racik sayur sap kadang sih kalau nggak lagi males aku itu yang ngulek sendiri bumbunya cuma karena ini lagi buru-buru jadi yaudah deh pakai yang praktis aja ya untuk sayurannya ini ada kembang kol, ada sawi, ada wortel dan juga buncis kalau aku ngesop pakai bumbu racik sayur sap ini nggak perlu ditambahin masako gula ataupun garam ya bunda dan teman-teman semuanya cukup dengan bumbu racik sayur sap aja dan terakhir ini aku masukkan bawang daun dan seledri mau salam salam untuk bunda dan teman-teman semuanya yang ada di pondok aren, di tanggerang, di bekasi, terus juga ada di solo, di cirebon pokoknya dimanapun bunda dan teman-teman semuanya berada terima kasih ya sudah setia menonton videoku oh ya bunda dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow instagramku wonglojok89 ya lanjut ini aku mau ngoreng berambang alias bawang merah ya bunda dan teman-teman semuanya karena sayur sapnya udah mateng tinggal ditaburin aja goreng berambang atau gorengan bawang merah untuk harga bawang merah disini itu masih mahal ya bunda dan teman-teman semuanya satu kilonya itu mencapai 60 ribu rupiah wah mahal kan ya biasanya satu kilo itu cuma 30 ribu atau 25 ribu sekarang itu satu kilonya 60 ribu alhamdulillah sayur sapnya udah mateng dan gorengan berambangnya juga udah aku taburin ke sayur sapnya lanjut ini aku mau buat sambal kerosak ya bunda dan teman-teman semuanya sambal yang simple aja untuk sambal kerosak itu ada bawang merah, cabai rawit dan juga garam langsung diulek udah gitu aja dan jangan lupa kasih minyak goreng yang masih panas tapi jangan banyak-banyak ya sedikit aja ngasih minyak gorengnya kalau yang doyan pedas itu cabai rawitnya boleh ditambah mungkin setengah kilo ya jangan ketang bunda dan teman-teman semuanya cabai rawit itu masih mahal disini itu harganya satu kilonya 95 ribu rupiah alhamdulillah ini masakanku sudah matang ada sayur sap, aku juga goreng ikan asin dan juga ada sambal kerosak aku tak sarapan dulu ya bunda dan teman-teman semuanya men kuat menjalani kehidupan di dunia ini sudah selesai sarapan, sudah selesai mandi ini aku mau menuju tempat penyebelehan hewan kurban ya bunda dan teman-teman semuanya alhamdulillah hari ini tuh hari raya idul adha selamat hari raya idul adha ya bunda dan teman-teman semuanya dan yang berkurban semoga berkah ya amin lokasinya gak jauh dari rumah doain ya bunda dan teman-teman semuanya tahun depan aku bisa kurban amin kayaknya udah rame nih tuh aku telat abar ngembayi piring bar masak ngembayi piring, ngepel, nyapu jadi telat nih liatnya wow sudah rame oh iya wis rame ke alhamdulillah tuh rame ini tuh alhamdulillah sudah rame tempat pemotongan sapi dan embe kuci kok mau kuci kamu ngapain? mau ikut nyembleh? nyembleh apa kamu yang disebleh? kurban saya tuh liat dia kan badannya gede banget mau disembleh dia jadi kurban ini tuh tempat penyembelian hewan kurban ya bunda dan teman-teman semuanya di desaku alhamdulillah tahun ini tuh ada 5 sapi dan 4 kambing yang mau dikurbankan alhamdulillah kalau di desaku ini bagi-bagi tugas ya bunda dan teman-teman semuanya jadi para ibu-ibu tuh masak sedangkan yang bapak-bapak itu pada nyembleh hewan kurban dan untuk anak-anak itu kebahagiaannya nonton jangan apa mah ihh si Ece lagi sarapan karena desaku ini diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat jadi bahasanya itu ada yang memakai bahasa Jawa dan juga memakai bahasa Sunda itu tadi lagi buat ingkung sama bekakak ya jadi selesai penyembelian hewan kurban akan diadakan kepungan atau selamatan ini aku lagi rewang ya bunda dan teman-teman teman-teman semuanya Alhamdulillah anakku yang kecil itu anteng jadi bisa disambi rewang oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah